Halo bagaimana suara perwakilan guru dan siswa kita sudah terhubung dengan wakil sekjen PB PGRI Bapak Jajen Musfah dan siswi kelas 12 yang juga wakil ketua OSIS SMA Negeri 8 Jakarta, Kanesia Latifa Zahra. Ya selamat siang Pak Jajen dan juga Kanesia Latifa. Selamat siang Mas. Baik selamat siang. Ini pertama saya mau menyapa Pak Jajen terlebih dahulu apa saja yang merupakan penjelasan dari perbedaan kurikulum darurat dengan kurikulum normal Pak? Ya saya kira perbedaannya hanya pada pencapaian materi-materi yang sudah ada pada situasi normal dimana pada masa pandemi ini para guru tidak dituntut untuk penyelesaian materi secara keseluruhan tetapi hanya mengambil materi-materi esensial yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Target pencapaian materi dalam situasi normal tidak dipakai di masa pandemi. Sehingga para guru bisa hanya memilih materi-materi yang dianggap esensial dan tentu saja dipahitkan dengan persoalan pandemi sehingga anak-anak belajar kontekstual memahami apa itu pandemi, bagaimana penjelgahannya dan seterusnya. Dan ini bentuknya pengurangan mata pelajarannya atau tugasnya atau seperti apa secara detail Pak? Sesungguhnya kita perlu berterima kasih kepada pemerintah Pak Nadiem Makarim dan jajarannya karena sudah mengeluarkan kurikulum di masa darurat ini tentu saja atas masukan berbagai organisasi masyarakat diantaranya PGRI. Saya yakin para guru pendidik tidak akan mengalami kesulitan soal materi tetapi persoalannya adalah bagaimana para guru menyampaikan materi tersebut. Karena apa? Karena tidak semua daerah memiliki fasilitas internet, infrastruktur internet yang memadai. Yang kedua, tidak semua orang tua memiliki kemampuan memiliki kuota. Kemudian tidak semua guru dan siswa memiliki handphone dan gawai yang mensupport pembelajaran jarak jauh. Saya kira itu yang belum bisa diintervensi secara maksimal oleh pemerintah, oleh yayasan, oleh sekolah. Sehingga perlu keterlibatan semua pihak untuk menangani masalah infrastruktur, handphone dan gawai yang akan mendukung pembelajaran tersebut. Betul, itu kalau bisa dikaitkan dengan infrastruktur atau pendukung bagi pihak yang tidak mampu mensupply dalam pembelajaran daring. Namun ini kaitannya dengan kurikulum darurat tadi, ini belum terjawab Pak. Jadi apa yang membedakan dari sisi jumlah misalnya penyederhanan yang dilakukan? Apakah jumlah durasinya? Apakah jumlah mata pelajarannya dikurangi? Seperti apa Pak? Ya dalam prakteknya saya meyakini pencapaian materi tersebut tidak menjadi persoalan. Karena para guru sudah memakai buku-buku yang sama, materi-materi yang sama, persoalannya pada saat ini adalah bagaimana cara penyampaiannya tersebut. Apalagi misalnya, Papa Menteri sudah membolehkan zona kuning untuk tatap muka. Perlu diperhatikan, jangan sampai tatap muka tersebut malah menimbulkan kluster-kluster baru di sekolah-sekolah kita. Iya maksudnya penjelasan untuk kurikulum daruratnya seperti apa Pak? Mungkin ini sekaligus juga menyambung nanti akan menyapa Keisha juga. Sekiranya agar murid pun mengerti apa artinya kurikulum darurat ini dengan penyederhanan yang dijelaskan di awal tadi. Mohon maaf ya, putus-putus saya nggak menangkap. Oh maksudnya khusus untuk kurikulum darurat ini. Mungkin agar lebih jelas nanti murid menerimanya apa sih sebenarnya kurikulum darurat penyederhanannya seperti apa. Jadi jumlah durasi kah, apakah jumlah mata pelajarannya? Iya, jadi misalnya kalau dalam satu semester itu misalnya ya ada 10 materi, maka sangat dimungkinkan guru hanya menyampaikan 5 materi gitu. Jadi pemerintah tidak melihat pada pencapaian materinya, tapi bagaimana proses pembelajaran tetap berlangsung. Demikian juga dengan evaluasinya Mas. Berarti ini strateginya juga dilakukan termasuk targetnya. Jadi misalnya standar kenaikan kelasnya pun berbeda nanti akhirnya. Betul Mas, jadi penilaiannya sekarang sangat fleksibel, kualitatif. Jadi pada satu sisi materinya berkurang, tapi pada sisi lain guru-guru diharapkan kreatifitas kontekstual mengajar apa sih pandemi itu, bagaimana cara mencegah penularan dan lain sebagainya. Jadi pada satu sisi dikurangi, tapi pada sisi lain guru-guru dituntut kreatif mengajarkan tentang bagaimana pandemi, bagaimana pencegahan, bagaimana menjaga kesehatan. Seperti itu Mas. Baik, Pak Jajin ini saya akan coba menyapa juga Keisha. Selamat siang Keisha. Keisha mendengar saya? Ya, tidak terdengar suara Mas. Coba Keisha. Bagaimana ditanggapannya mengenai kurikulum darurat dari Keisha sebagai salah satu perwakilan murid tentunya? Oh ya, oke. Terima kasih. Jadi, kalau dari sudut pandang siswa sendiri, kurikulum darurat ini memang membantu kami untuk meringankan beban juga. Karena kan memang dalam kondisi seperti ini, kesehatan mental juga diperhatikan. Juga kan mungkin kurikulum yang biasanya, tugas juga yang bertubi-tubi, itu kan bisa memuncul stres juga untuk siswa-siswa sendiri. Jadi, menurut saya kurikulum ini sudah bagus untuk bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Tapi yang saya tahu juga, masih diberi kebebasan kembali lagi kepada pihak sekolah untuk bisa melaksanakan kurikulum ini atau tetap mengasuh ke kurikulum nasional ataupun melakukan penyederhanaan sendiri. Nah, itu sih yang menjadi highlight dari saya. Ketika dibebaskan kembali kepada sekolah untuk memilih kurikulum yang mana yang ingin dipilih, itu mungkin akan bisa terjadi ketimpangan antar sekolah dan antar murid juga. Karena kan istilahnya tidak setara ya antara sekolah yang satu dan sekolah lainnya ketika mereka harus memilih kurikulumnya sendiri. Jadi, kalau misalnya disimpulkan dari Keisha sendiri, harapannya jangan diberikan opsi tapi menjadi spesifik gitu ya. Apakah semua sekolah diwajibkan melaksanakan kurikulum darurat tapi tidak diberikan pilihan gitu ya? Maaf, putus-putus. Saya juga agak kurang menang. Oke, saya ulang kembali ya. Apakah Keisha mengharapkan bahwa sistem ini bukan menjadi pilihan tapi menjadi spesifik menjadi sistem kurikulum darurat di tengah pandemi untuk seluruh sekolah diharapkannya? Oke. Jadi, akan lebih baik ketika memang kalau misalnya kurikulum darurat ini akan diterapkan nantinya, lebih baik untuk dilaksanakan di semua sekolah ataupun dilakukan standarisasi untuk setiap sekolah sehingga outputnya baik dari siswanya juga tidak ada ketimpangan dan tujuannya juga akan tetap sama dari kurikulum ini. Baik, Keisha. Tampaknya waktu juga sudah terbatas. Terima kasih banyak dari Keisha Latifah Zara, Kanesia. Maaf, Kanesia Latifah Zara dan juga Bapak Jejen Musfah. Terima kasih sekali lagi bergabung bersama kami dan semoga ini menjadi bahan referensi juga untuk pengembangan kurikulum darurat kedepannya di sekolah-sekolah di Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Mas. Ya, waktunya jadi dapat.